Para lonjakan kasus positif COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah membuat Satgas Penanganan COVID-19 menyekat pintu gerbang masuk Kabupaten Kudus dan melakukan tes antigen terhadap pengendara yang melintasi Kudus. Kasus COVID-19 di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah pasca lembaran hingga kini terus mengalami lonjakan. Saat ini sudah mencapai 740 kasus, sehingga menjadikan Kabupaten Kudus masuk kategori zona merah COVID-19. Untuk mengantisipasi lonjakan, Tim Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kudus memperlakukan pembatasan kegiatan skala mikro, salah satunya dengan menutup akses pintu masuk menuju Kudus, menutup tempat wisata, serta melakukan tes cepat antigen di berbagai titik ramaian. Kegiatan pada sore hari ini adalah salah satunya untuk menghalau kendaraan baik bispari wisata maupun alep-alep. Dan mobil pribadi yang dari luar kota, kita hantikan semua, kita cek secara random untuk antigen. Dan yang pada intinya, kalau bis itu tujuannya untuk bawa wisata ke Kudus, kita lalu untuk putar balik. Semua dari alep yang ada kegiatan sore hari ini. Karena mengingat lonjakan COVID-19 yang ada di Kudus ini sangat luar biasa, maka dari itu antisipasi-antipasi di dalam penyebaran COVID-19 yang ada di Kabupaten Kudus ini, tentunya harus kita lakukan secara konkret. Langkah-langkah upgrade yang harus kita lakukan salah satunya adalah untuk menutup pariwisata. Jurnalis Kompas TV, Iuhan Miftahuddin akan melaporkan langsung dari Kudus Jawa Tengah untuk mengetahui upaya pemerintah setempat menekan laju penyebaran COVID-19 yang saat ini tengah mengalami lonjakan kasus di sana. Iuhan, seberapa mengkhawatirkan kenaikan kasus COVID-19 di Kudus saat ini? Ya, baik, Radi dan Saudara. Memang dimulai sejak tanggal 18 Mei kemarin atau 5 hari Pasta Libur Hari Raya Idul Fitri, ini di Kabupaten Kudus terjadi lonjakan kasus COVID-19. Dari yang awalnya hanya berpisar antara puluhan, ini pada tanggal 25 kemarin itu perharinya itu ada 120 kasus baru. Nah, ini menjadikan beberapa rumah sakit rujukan yang menyediakan tempat isolasi terpaksa harus menambah kapasitasnya. Bahkan ada salah satu rumah sakit rujukan yang tadinya sudah nol kasus, ini terpaksa harus membuka kembali layanan mereka bagi pasien isolasi COVID-19. Sebetulnya, kenaikan ini juga seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, ini bahwa terjadi karena adanya kluster rumah tangga atau kluster selaturahim pada waktu lebaran. Selain itu juga dari DKK kemarin menyampaikan bahwa peningkatan kasus ini juga dari kluster isolasi mandiri yang masih kurang adanya pengawasan. Artinya mereka selama menjalani isolasi mandiri di rumah ini masih banyak melanggar protokol kesehatan. Jadi seperti itu, Rady. Ya, Ewan, Anda katakan tadi rumah sakit banyak yang mulai kewalahan begitu dengan adanya lonjakan kasus ini. Yang saya ingin tanyakan, selain rumah sakit, tenaga kesehatan yang tersedia di Kudus, apakah saat ini juga masih bisa menangani secara masif begitu para warga yang terkena COVID-19 dan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah untuk mempersempit penyebaran COVID-19 di Kudus? Ya, lonjakan kasus positif COVID ini memang sudah diprediksi oleh Dinas Kesehatan Setempat. Dan dari DKK ini kemarin sudah langsung mengkoordinasikan dengan seluruh rumah sakit rujukan agar segera meningkatkan kapasitas ruang isolasi. Salah satunya seperti di rumah sakit umum daerah yang tadinya itu menyediakan 108 ruang isolasi bagi pasien yang suspek maupun terkonfirm. Sekarang ini sudah mencapai menyediakan ruang 160 tempat bagi pasien COVID-19. Artinya dari sisi sumber daya manusia maupun peralatan ini saat ini masih mencukupi. Selain itu, dari Dinas Kesehatan juga menyediakan atau mengantisipasi dengan menyiapkan ruang isolasi darurat itu di rumah susun sederhana yang berada di Desa Bakalan Rapyak, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Rencananya di Rusunawa ini akan dibuka atau ditempati bagi para pasien yang suspek. Jadi khusus bagi pasien yang suspek akan ditempatkan di ruang isolasi darurat Rusunawa. Terima kasih. Terima kasih.